Intro Oke halo semuanya selamat datang kembali di channel panda Nah di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan printer panda PRJ-R58D berserta juga dengan scanner panda PRJ-BT881D di aplikasi kasir pintar android teman-teman ya Nah untuk printernya saya sendiri adalah printer panda PRJ-R58D Inilah printer USB plus Bluetooth ya teman-teman ya Nah juga untuk kertas yang saya gunakan adalah kertas thermal ukuran 58x40 teman-teman Ya kertasnya seperti ini Oke nah untuk pertama-tama kita akan pasangan dulu untuk kertasnya itu di sini di printernya ya Nah cara bukannya seperti ini Masukkan kertasnya seperti ini ya terus kita tarik keluar Tutup printernya Tarik keluar sedikit ya Terus kita lakukan self-test Nah fungsinya self-test ini adalah untuk melihat apakah printer siap digunakan apa tidak teman-teman Caranya bagaimana Ini tekan tombol feed ya teman-teman ya Ini tombol feednya Ditekan dan ditahan sambil kita nyalakan printernya Maka printer akan mencetak Kalau misalnya printernya bisa mencetak sampai dengan komplit Itu artinya printer siap digunakan Dan tidak ada masalah Dan juga di self-test di sini itu tertera juga untuk nama bluetooth dan juga pin bluetoothnya teman-teman ya Di sini ya Jadi untuk nama bluetoothnya itu RPP210A Dan juga untuk pinnya itu 0 nya 4 kali teman-teman Oke Nah sekarang berlanjut Untuk scannernya saya gunakan scanner panda PRJ-BT881D ya teman-teman ya Jadi ini untuk yang wireless juga Wireless plus bluetooth teman-teman ya Oke nyala Nah ini yang 1D teman-teman ya Nah nanti untuk pertama Nantinya akan kita pair sama-sama bluetoothnya di HP Android menggunakan aplikasi kasir pintar Nah untuk aplikasi kasir pintar teman-teman bisa dapatkan di playstore teman-teman ya Nah caranya bagaimana Teman-teman bisa masuk ke playstore ya Terus teman-teman di bagian pencarian ini Teman-teman bisa ketikkan kasir pintar Ya Enter Nah untuk kasir pintar ini yang ini teman-teman ya Yang logonya berwarna Tosca atau hijauan begini ya Kasir pintar plus dan PPOP teman-teman Nah kalau teman-teman sudah punya aplikasinya bisa langsung dibuka teman-teman Ini memerlukan login dan ini aplikasinya free teman-teman ya Nah untuk pertama-tama Untuk tampilannya akan seperti ini teman-teman ya Tampilannya akan seperti ini Nah kita perlu dulu untuk pair bluetooth teman-teman Nah ingat teman-teman Untuk bluetooth ini Kalau di Android itu pairnya dua kali Yang pertama di menu bluetooth di HPnya Yang kedua di dalam aplikasi teman-teman Jadi untuk pertama saya akan pair dulu di menu bluetooth Kita masuk ke menu bluetooth teman-teman ya Nah disini kita pair dulu Untuk printernya namanya sudah langsung ketemu RPP210A teman-teman ya Kita langsung pair ya memasangkan dia akan minta pin Pinnya itu 04 kali teman-teman 1,2,3,4 ya oke kan Nah kalau misalnya dia sudah naik ke atas seperti ini Itu berarti untuk pairnya sudah berhasil di menu bluetooth ya teman-teman ya Nah selanjutnya untuk di scannernya Scannernya itu kan belum di pair Karena lampunya masih hijau teman-teman Nah kalau lampunya masih hijau seperti ini Artinya belum ada koneksi Perlu kita hubungkan terlebih dahulu Nah cara untuk menghubungkannya Teman-teman ambil user manual yang berada dalam Bucket scanner ini Teman-teman scan untuk yang koneksi bluetooth teman-teman Ya jadi dikonekkan juga ke HP Nah caranya bagaimana Teman-teman ini mode standby teman-teman ya Standby Teman-teman scan bluetooth hid mode Oke Terus teman-teman scan per setting ya Nah lampunya akan berkedip seperti ini Hijau dengan biru Terus kita cari disini Nah baru akan ketemu nama bluetoothnya Yaitu barcode scanner HID Klik disini Nah pasangkan Lampunya akan langsung menyala terus berwarna biru dan hijau Artinya barcode scanner ini sudah terhubung teman-teman ya Jadi disini sudah terhubung secara di menu bluetooth Nah untuk scanner ini Di aplikasi kasir pintar Kita tidak perlu hubungkan lagi teman-teman Karena sudah langsung bisa dipakai Nah kalau untuk printernya itu perlu dihubungkan sekali lagi Nah sekarang kita masuk ke aplikasi kasir pintarnya Kasir pintar Nah teman-teman disini Klik ini Masuk ke pengaturan Nah masuk ke pengaturan Nanti tampilannya seperti ini Teman-teman masuk ke printer dan stroke Klik disini Ya tampilannya seperti ini Nah teman-teman bisa langsung tambahkan pengaturan printer dan stroke Ya Nah tampilannya seperti ini Nah teman-teman disini Untuk kalau misalnya teman-teman Disini cetak stroke otomatisnya belum diaktifin Teman-teman aktifin dulu ya Ini kan mati seperti ini Aktifnya seperti ini Jadi teman-teman ikutin aja nanti untuk settingannya Ya seperti ini Panjang logonya 12 Panjang canvas logonya 32 Ya diikutin Ya seperti ini Terus teman-teman panjang karakter stroke itu harus 32 Karena teman-teman menggunakan printer 58 mm ya teman-teman ya Jadi panjang karakternya cuma 32 Nah terus untuk printer dan stroke ini belum ada koneksi nih Teman-teman pilih yang bluetooth Ya Terus kita pilih edit Ya Sebentar Nah Nanti akan muncul semua Apa Semua koneksi bluetooth yang ada di HP kita Pilih yang RPP 210A Ya Setelah itu simpan dan tes teman-teman Nah kalau misalnya printer bisa mencetak seperti ini Itu artinya Sudah terkoneksi teman-teman ya Nah sekarang untuk penggunanya bagaimana Nah sekarang saya akan Tunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan Barcode print Apa Printer bluetooth ini Bersama dengan Scanner ini teman-teman ya Nah ini auto off karena lama gak dipakai Cara untuk nyalakannya lagi Tekan saja sekali Dia akan langsung auto connect Setelah 3 sampai 4 detik Nah ini udah connect ya Nah sekarang bagaimana caranya Pertama-tama saya akan tunjukkan juga Bagaimana cara untuk meng-input Produk di dalam aplikasi kasir pintar Ya teman-teman ya Nah teman-teman untuk pertama-tama masuk ke bagian manajemen Terus masuk ke barang atau jasa Nah disini kan ada beberapa yang sudah saya masukin Nah teman-teman bisa tambahkan Nah disini akan ada beberapa informasi yang perlu teman-teman masukin Contohnya nama Nama kita ambil salah satu Contohnya ini ya Nah kita buat seolah-olah kita akan membuat produk ini Namanya sama seperti ini teman-teman ya Nah sekarang namanya itu kita ikutin Faber-Castell ya Faber-Castell Faber-Castell Terus untuk barcode-nya ini Nah sekarang kita Pakai stok Tampilkan di transaksi Stoknya kita misalnya input 100 Kodenya Nah kode ini adalah kode barcode ini teman-teman Nah teman-teman bisa langsung pakai scanner ini Bisa langsung scan aja Biar barcode-nya itu masuk ya teman-teman ya Nah langsung masuk seperti ini Ya Harga dasarnya contohnya 5.000 Harga beli ya ini ya Harga jualnya 10.000 Nah setelah itu bisa kita simpan Di bawah ini masih banyak informasi Bisa teman-teman lihat Ya Saya cuma masukin yang penting-penting Simpan Nah ini sudah masuk nih Faber-Castell di atas nih Nah sekarang kita akan coba untuk penjualan Ya menggunakan barcode scanner Dan ini cara ini Sama seperti di smartphone Ataupun di tablet teman-teman ya Caranya sama Transaksi penjualan Nah sekarang kita Menunya disini udah banyak Teman-teman bisa pilih yang ini Ya Klik disini The scan barcode Nah sekarang kita coba nih Scan barcode ini nih teman-teman ya Lihat masuk gak nih transaksinya Oke masuk Faber-Castell 1 ya Kalau kita scan 2 kali Masuknya 2 teman-teman Oke Nah sekarang kita akan coba untuk transaksi Udah selesai nih Selesai Barannya pakai uang pas Atau misalnya 50.000 Ya 50.000 Klik disini Nah dia akan connecting Nah setelah selesai Ya Printer akan langsung mencetak Seperti ini teman-teman Oke Nah seperti itulah videonya teman-teman Bagaimana cara penggunaan Printer Panda PRJ-R58D Dan juga Untuk barcode scanner Panda PRJ BT881D Dan juga Cara seperti ini Juga sama Dengan printer apa Scanner Panda PRJ-BT882D Ataupun PRJ-300R Teman-teman ya Yang penting yang wireless Lutut itu semuanya Caranya sama Dan juga Untuk aplikasi Kasir Pintar ini Juga aplikasi yang gratis Teman-teman bisa download Di Playstore Teman-teman ya Dan juga bisa digunakan Oke Nah sekian dulu Informasinya teman-teman Semoga informasinya Saya berikan ini bermanfaat Dan sampai jumpa kembali Di video-video berikutnya Bye bye